Haleluya kebenaran hari ini, Markus Pasal yang ke-9 ayat 33. Siapa yang terbesar di antara murid-murid? Siapa yang terbesar di antara murid-murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu katanya kepada mereka. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Sekali lagi, Dari ayat ini kita melihat bagaimana hati Yesus terhadap anak-anak kecil. Apa yang Yesus lihat di dalam diri anak-anak sehingga Yesus begitu cinta, Begitu sayang, dan begitu peduli dengan pelayanan anak-anak. Yang pertama yang Yesus lihat di dalam diri anak-anak adalah anak-anak itu. Jiwanya, hatinya masih polos. Ada kepolosan di sana, tidak ada kesombongan, tidak ada keinginan untuk menjadi penguasa. Tetapi yang ada di sana adalah hati yang polos, hati yang rendah hati. Dan Yesus juga melihat di dalam diri anak-anak itu adalah penuh dengan potensi. Anak-anak adalah gudang potensi yang luar biasa. Karena setiap anak, Tuhan sudah perlengkapi dengan potensi dan karunia, skill. Anak itu lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk menangkap sesuatu ketika dia belajar. Kalau dia lihat sesuatu, kemudian dia pelajari, maka dia akan mudah. Seperti belajar HP, belajar musik, dan yang lain-lain. Yang bagi orang dewasa, itu sudah sangat sulit untuk ditangkap dan dipelajari. Tetapi bagi anak kecil, itu sangat mudah. Ini potensi yang luar biasa di dalam diri anak. Itu sebabnya kita perlu melayani anak-anak di masa kecil. Supaya kita memperlengkapi mereka menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Yang ketiga, yang Yesus lihat di dalam diri anak-anak adalah anak-anak punya pengaruh yang luar biasa. Kalau anak-anak di usia kecil, dia hidupnya tidak ada roh takut akan Tuhan, dia menjadi orang yang tidak tahu kebenaran, maka perjalanan hidupnya semakin lama, maka dia akan mempengaruhi orang banyak kepada ketidakbenaran. Kalau umurnya hari ini, umur lima tahun, maka waktu perjalanan hidupnya semakin panjang, semakin lama, dan semakin lama juga dia mempengaruhi hidup orang lain. Tapi coba kita bayangkan, kalau dari kecil, anak itu sudah ditanamkan kebenaran, firman Tuhan, dihidup takut akan Tuhan, maka setiap hidupnya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dari tahun ke tahun, maka tanpa disadari, dia sedang membagikan kehidupan, kebenaran kepada orang lain. Orang lain hanya melihat saja hidupnya, itu sudah berbicara di hati orang itu. Wow, dia menjadi kesaksian bagi banyak orang dari cara hidupnya, cara bicaranya, karakternya, dan banyak orang akan kagum melihatnya. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam dirinya. Tentu ada banyak hal yang terkandung di dalam diri anak, itulah yang membuat Yesus berduli dengan pelayanan anak. Saudara, dan saya mau katakan, gereja yang mau besar, gereja yang mau bertumbuh besar, berkembang, perhatikanlah anak-anak. Perhatikanlah pelayanan anak-anak. Ketika gereja sudah tidak peduli dengan pelayanan anak, maka gereja itu sedang mengabaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yesus berkata, barang siapa menyambut anak? Dia sedang menyambut aku. Wow, saudara, berarti gereja harus sungguh-sungguh memberikan hatinya terhadap pelayanan anak. Jangan karena anak-anak tidak punya uang, lalu gereja hanya memikirkan orang-orang dewasa yang kaya yang punya uang. Yesus hatinya kepada anak-anak. Karena kalau anak-anak kita berubah, generasi kita berubah, maka generasi masa depan, dunia ini akan penuh dengan kemuliaan, damai sejahtera, dan kebenaran. Wow, saudara-saudara, Yesus mau supaya kita belajar seperti sikapnya anak-anak ini. Murid-muridnya, mereka bertengkar gara-gara siapa yang lebih terbesar diantara kita. Ingin posisi yang hebat, ingin tampil, ingin dilihat orang. Tapi Yesus berkata, kalau engkau ingin hebat, kalau engkau ingin tampil, kalau engkau ingin jadi besar, engkau harus kecil seperti anak ini. Anak ini tidak memikirkan seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kalau engkau ingin menjadi besar, jangan kejar yang besar, tetapi kejarlah yang kecil. Jangan kejar yang besar, tetapi kejarlah yang kecil. Kenapa? Itu juga yang dihidupi oleh Yesus. Yesus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan, Raja segala Raja. Karena Yesus sudah mati, di atas kayu salib, sudah nol. Itu sebab Yesus berkata, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jangan kejar kebesaran, tapi kejarlah kerendahan, kerendah hati, peduli sama orang, kasih sayang, kebaikan kita, karakter kita, sifat kita, cara hidup kita, hati kita yang mulia, yang tulus, itu akan membawa kita menjadi besar. Kiranya pagi ini, roh kudus menaruh sesuatu di hati kita, menginspirasi kita, untuk kita hidup, melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak terima kasih untuk kebenaran pagi ini. Biarlah setiap kami yang mendengar roh kudus, engkau jama, munculkan hati seperti hatimu, yang peduli dengan anak-anak. Mungkin ada banyak di antara kami selama ini, yang tidak peduli dengan anak-anak, tidak peduli dengan pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak-anak. Kami merasa hebat, kalau kami bisa melayani orang diwansa, kami merasa hebat, kalau kami bisa berdiri di depan orang-orang besar, orang-orang hebat. Dan kami merasa hina, kalau kami berdiri di depan anak-anak, dan bercerita melayani mereka. Ampuni orang-orang yang seperti ini, ya Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan engkau taruh hati, yang rendah di hati kami. Bukan hanya mengejar yang besar, sekalipun pelayanan, orang-orang dewansa, orang-orang besar, orang-orang kaya, itu perlu. Tetapi pelayanan anak-anak, tidak boleh dinomor duakan. Pelayanan anak-anak, tidak boleh dianggap remeh, karena investasi kerajaan Allah, ada di situ. Yesus sendiri menginvestasikan hidupnya, di dalam pelayanan anak-anak. Tuhan mengasihi orang dewasa, Tuhan mengasihi juga anak kecil. Hati Tuhan sama kepada semua orang, kecil, besar, Tuhan perhitungkan semuanya. Itu sebabnya, mari kita melayani anak-anak. Jangkau anak-anak, buka sekolah minggu di gereja kita. Tidak hanya harus di gereja, layani anak-anak di rumah-rumah. Sekalipun engkau bukan pendeta, sekalipun engkau bukan pelayan di gereja, tapi engkau bisa melayani anak-anak di rumahmu, di sekitarmu, di lingkunganmu, kumpulkan anak-anak, kemudian ajar mereka tentang kebenaran, pengaruhi hidup mereka dengan pengaruh-pengaruh kebenaran, supaya mereka menjadi orang-orang yang berdampak di kemudian hari. Pelayanan anak-anak, bukan hanya untuk masa depan, tetapi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Haleluya. Amin.